selamat menikmati dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalianlah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini oke langsung saja kita simak videonya penyakit lovebird breeder wajib tahu ini penyakit yang paling banyak dialami lovebird lovebird adalah salah satu burung yang banyak dipelihara di Indonesia burung ini disukai karena mengemaskan jinak senang berkicau dan mudah dipelihara namun sama halnya dengan peliharaan lain lovebird juga bisa sakit yang membuat penyakitnya sulit terdeteksi ialah karena lovebird pandai menyembunyikannya mau tahu penyakit apa saja yang umum dialami oleh lovebird dan bagaimana cara menyembuhkannya satu kegemukan masalah kesehatan lovebird umumnya berasal dari makanannya lovebird sangat menyukai biji-bijian biasanya pakan ini terdiri dari 4 sampai 10 jenis biji-bijian dan kacang-kacangan tapi yang paling disukai adalah biji millet dan biji bunga matahari namun biji-bijian ini mengandung lemak yang cukup tinggi jelas laman pets 4 homes biji-bijian bisa menyebabkan lovebird menjadi gemuk serta kekurangan vitamin A dan kalsium lebih seramnya lagi kegemukan pada lovebird bisa memicu radang sendi dan penyakit hati berlemak untuk mengatasinya tambahkan makanan lain seperti sayuran hijau apel dan wortel agar lebih kaya nutrisi 2. PBFD salah satu penyakit fatal pada lovebird adalah citasin beak and feather disease PBFD ini merupakan infeksi sirkovirus yang membunuh sel-sel pembentuk bulu dan paruh selain itu PBFD berimbas pada sistem kekebalan tubuh sehingga lovebird rentan tertular infeksi lain jelas laman pets 4 homes gejala yang bisa dikenali ialah kehilangan selera makan terjadi kelainan pada bulu dan paruh, kerontokan bulu dan diare burung yang mengalami PBFD harus segera dipisahkan dari burung yang sehat jika tidak dikarantina penyakit ini akan cepat menyebar ke burung lain untuk mengatasinya lovebird bisa diberi vaksin khusus 3. Aspergillosis tahukah kamu, apa itu aspergillosis? ini adalah infeksi jamur tidak menular pada saluran pernapasan tapi bisa menyebar ke organ lain apabila tidak ditangani aspergillosis disebabkan oleh stres, kekurangan gizi, kekurangan vitamin A hingga penggunaan antibiotik berkepanjangan, terang laman veterinary partner bukan hanya itu, kondisi kandang yang kotor dan lembab juga bisa memicu aspergillosis ternyata, aspergillosis tidak hanya dialami oleh lovebird tetapi juga burung lain seperti burung bio abu-abu, burung pionus, dan lainnya aspergillosis akan memasuki paru-paru dan kantung udara burung ketika spora jamur dihirup 4. Polioma penyakit lain yang tak kalah mematikan adalah virus polioma ini adalah infeksi mematikan yang menyerang banyak organ tubuh lovebird secara bersamaan, terang laman pet MD polioma rentan menyerang lovebird yang baru lahir hingga berusia remaja, 14-56 hari tetapi tidak banyak menyerang burung berusia dewasa gejala burung yang terserang virus polioma ialah kehilangan selera makan, muntah, penurunan berat badan, lesu, sulit bernapas, diare, dehidrasi buang air kecil berlebihan, perut buncit dan kelumpuhan untuk mencegahnya bersihkan kandang burung dengan disinfektan untuk membunuh virus yang hidup di sana kamu mungkin bertanya-tanya penyakit apakah ini bertelur kronis adalah kondisi di mana burung betina bertelur lebih banyak dari seharusnya akibatnya burung bisa kekurangan kalsium ungkap laman pets 4 homes aswino burung dan unggas lain mengambil kalsium dari tubuhnya untuk membuat telur sayangnya kita tidak bisa menghentikan kondisi ini yang bisa pemilik lakukan adalah memastikan burung cukup kuat untuk bertahan hidup kita bisa memberikan asupan kalsium dengan menaruh blok kalsium di makanan atau melautkannya di air setidaknya ini bisa jadi pengganti kalsium yang hilang dari burung peliharaan kita 6. French Mold selanjutnya, ada French Mold gejalanya bisa dikenali sejak burung lovebird berusia muda burung muda yang berusia 6-8 minggu akan kehilangan semua bulu sekunder dan ekornya tutur laman bird online akibatnya, burung tidak bisa terbang hingga sisa hidup mereka karena bulu sayapnya tidak akan tumbuh kembali kalau bulu sayap ini tumbuh lagi, biasanya akan tumbuh dengan kelainan biasanya, bulu bagian perut tidak terpengaruh oleh penyakit ini sayangnya, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini yang bisa kita lakukan adalah memberi suplemen makanan khusus dan silika supaya bulu bisa kembali tumbuh 7. Infeksi Giardia Terakhir, burung lovebird bisa terkena infeksi Giardia ini adalah infeksi protozoa, suatu parasit mikroskopis yang hidup di usus burung ungkap laman for the bird infeksi ini berdampak pada usus penyerapan vitamin dan nutrisi serta penyerapan lemak akibatnya, lovebird kesayanganmu jadi malnutrisi apabila lovebird milikmu mengalami infeksi Giardia segera tangan dia supaya tidak melemahkan sistem kekebalan tubuh burung dan membuat kondisinya memburuk infeksi Giardia bisa membuat burung mengalami diare kronis nafsu makan menurun, kulit kering dan gatal segera pisahkan burung yang terinfeksi dengan yang masih sehat nah, itulah 7 penyakit yang umum dialami oleh burung lovebird jangan sampai burung kesayangan kita sakit ya semoga bermanfaat selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!